Intro Perusahaan asal Rusia, Wilk Beris, memaksa pekerja perempuan membuka baju sebelum masuk ke kantor. Sosok pemiliknya ternyata bernama Tatiana Bakalcuk yang merupakan konglomerat asal Rusia dan kini berusia 47 tahun. Tatiana mendirikan Wilk Beris pada 2004 silam. Dikutip dari Majalah Forbes, Tatiana memulai bisnis karena cuti hamil pertamanya. Ia berdagang pakaian dari katalog Oto dan juga Kwele dengan bantuan sang suami. Sebelum memulai bisnis, Tatiana Bakalcuk ini mengajar bahasa Inggris dan bekerja sebagai seorang mentor. Tatiana memiliki harta kekayaan mencapai 8,8 miliar USD atau setara dengan 131,12 triliun rupiah. Ia kini menempati orang ke-17 terkaya versi Majalah Forbes. Tatiana sendiri menjadi miliarder berkat bisnisnya di Wilk Beris yang naik pesat dan bisa membuka banyak cabang. Tatiana juga merupakan pemilik standar kredit bank yang berganti nama menjadi Wilk Beri Bank. Pada 2022, ia memulai mengeluarkan kartu WB virtual dengan potongan harga barang yang ada di Wilk Beris. Sementara itu dikutip dari New York Post, pengecekan yang dilakukan Tatiana terhadap para karyawannya ini diduga untuk mencegah adanya karyawan yang membawa ponsel ataupun jump ke lingkungan kerja. Tak hanya itu, pengecekan juga dilakukan untuk menghindari adanya pencurian. Terima kasih telah menonton!